VARIAN OMICRON Jumlah kasus varian Omicron adalah 3.000 kasus Namun, setelah tanggal 1 Desember, jumlah kasus varian Omicron meningkat hingga 8.000 kasus Jadi, varian ini ditemukan pertama kali di Afrika Selatan Serta, varian ini sekarang sudah menyebar ke 38 negara Jadi, varian Omicron ini memiliki proses penyebaran dan gejala yang sama seperti virus Corona Namun, ada satu gejala yang membuat varian Omicron ini berbeda dari yang lain Jadi, badan teman-teman itu bisa menjadi gatal-gatal jika terkena varian Omicron ini Tapi, teman-teman bisa mengurangi tingkat penyebaran varian Omicron dengan memakai masker Terus, teman-teman bisa menghindari kontak fisik dari orang lain Lalu, teman-teman dapat menjaga jarak aman dari orang lain Kemudian, teman-teman jangan lupa mencuci tangan Karena mencuci tangan itu sangat penting Dan yang terakhir, yang paling penting adalah Teman-teman jangan menolak vaksinasi Jadi, yang kedua Aku mau bawain kisah-kisah inspiratif dari sesama pekerja migran Indonesia Sekarang, lapangan pekerjaan itu semakin lama semakin berkurang, teman-teman Maka dari itu, kita tidak boleh menutup peluang kita hanya dengan melihat lapangan pekerjaan di dalam negeri Salah satu pekerjaan yang dapat kita pertimbangkan adalah menjadi pekerja migran Indonesia Berikut adalah negara-negara yang menjadi destinasi utama pekerja migran Indonesia, teman-teman Yang pertama ada Hong Kong Kedua ada Taiwan Yang ketiga ada Malaysia Keempat Singapura Dan terakhir, Arab Saudi Teman-teman penasaran tidak dengan kisah teman-teman PMI kita? Yuk kita simak lebih lanjut Berikut adalah kisah dari Bunda Mary Seorang ibu yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Arab Saudi Beliau telah bekerja selama 16 tahun Beliau pun rela bekerja jauh dari keempat anaknya Agar mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi Usaha dari Bunda Mary telah terbukti berhasil Ketiga anaknya sekarang sudah mendapatkan gelar sarjana Sekarang, Bunda Mary sedang menunggu anak bungsunya untuk datang ke Arab Saudi Dan menjalankan ibadah umroh Kemudian, anak bungsunya pun menjemput beliau kembali ke Indonesia Selanjutnya, ada kisah lain dari seorang pekerja migran Indonesia bernama Farida Sekarang, Farida berprofesi sebagai pengusaha properti yang sukses di Indonesia Namun, dibalik kesuksesannya itu Siapa yang menyangka jika beliau pernah berjuang sebagai seorang pekerja migran Indonesia sebelumnya? Dia bekerja sebagai pekerja migran Indonesia demi menafkahi putri tunggalnya Saat Farida menjadi pekerja migran Indonesia di Hong Kong Beliau pernah bekerja hingga sebagian tubuhnya lumpuh teman-teman Kemudian, beliau pun harus dirawat di rumah sakit Setelah enam tahun menjadi pekerja migran Indonesia Farida pun memilih untuk pulang ke Indonesia Dan kemudian memulai kehidupan baru Dan sekarang, Farida pun sukses Jadi, setelah menonton informasi yang telah diberikan Yuk kita bantu cegah penyebaran virus corona varian Omikron Lalu, gimana menurut teman-teman kisah dari kedua PMI tersebut? Apakah sudah cukup inspiratif? Jadi, biar teman-teman tidak ketinggalan konten menarik lainnya Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya